Hei kembali di channel youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku lagi jualan kue Ini ada customer ku ya Nenek tetangga ku Setiap hari dia belanja Nenek mau belanja apa Kayak gini ya tadi ya Ini belanja ini Ketan ini ada abon Sama ketan ini aku jual juga nih Setiap hari nabung Setiap hari nabung disini katanya Ya yang mana lagi Ini habisin sepuluh kan Ini kasih di Ini ada abonnya mana tuh Yang ini berapa Ini satu atau dua Dua Nih dia beli roti abon Yang bulet Masih ada Satu lagi Nek gak apa-apa Satu lagi apa Apa aja kasih Mau nya yang mana Yang mana dapat Kesabatan Nek yang mana Yang ini Ya Oke Nama Nenek nama Nama Nenek uang Enggak enggak nambah Oh enggak Kemarin Nenek kasih kutu di kam Iya Oh enggak Makasih ya Nek Ya Ini cowok kemarin Iya Tapi tembuan Aenek yang di kamau anaknya Adik Ini dia sini sekarang cenek cobain cuah coklat wanita akan melihat ternyata lantas aku ngoporo dulu oke kembali lagi di dapur depita hari ini aku tidak membagikan resep perotWind 건데 hari ini aku cuma mau bikin video keseharian aku tadi ada langganan aku ya tentang aku sendiri setiap hari dia belanja disini dia suka sekali roti, kue, apa aja yang saya bikin es campur, kue, roti pasti dia suka dan juga ada ini ya customer ku lucu sekali dia datang kesini dia tuh gak marah cuma katanya aku kok kesini terus ya nabung uang kesini belanja roti tiap hari kesini kalau misalnya saya gak kesini ditanyain anak gak beli roti di tempatnya Tante Depi pasti dia singgah setiap hari kesini mau pergi kerja singgah kesini beli roti pulang kerja singgah disini sampai dia bilang kapan nanti uang saya diambil ya saya nabung setiap hari disini ya saya bilang itu nanti lebaran monyet perlu bisa ambil uangnya tapi kan aku misalnya ada langganan aku yang selalu beli disini pasti nanti aku kasih ini diskon juga terus aku kasih aku kasih misalnya dia beli banyak ya aku kasih dah satu biar nanti dia senang oke hari ini aku tidak membagikan resep roti-rotian tapi aku disini memberikan kalian tips cara menggoreng donat yang benar oke ini donatku ya oke sekarang saya mau goreng donat jadi kalian bisa lihat ya cara menggoreng donat yang benar ini bisa gak dibesarin ya gak bisa ya dibesarin oke ini aja ya oke ini saya nyalakan kompornya nah cara menggoreng donat biar nanti donatnya ada ringnya ya cantik seperti roti yang dipanggang tapi donatnya digoreng seperti itu dan tidak berminyak caranya kita panaskan dulu minyaknya ya ini dipanaskan dulu minyaknya sampai betul-betul panas nanti kalau misalnya minyaknya sudah panas baru kita atur apinya di api sedang seperti itu tidak terlalu kecil tidak terlalu sedang seperti itu jangan pakai api besar waktu kalian menggoreng donat nanti donatnya bisa gosong oke ini sudah panas sepertinya ya kita coba dulu kita kasih tepung sedikit belum ya oke ini minyaknya sudah panas ini donatnya ya langsung saya goreng ini donatnya langsung saya goreng mau goreng donat harus pakai api sedang atau cenderung kecil seperti itu jika apinya terlalu besar nanti donatnya bisa gosong donatnya digoreng dulu oke terus kita goreng donat ini tidak boleh berhimpit-himpitan kenapa? jika nanti berhimpit-himpitan donatnya ini kurang mengembang waktu digoreng jadi kita kasih ruang seperti ini ya supaya nanti donatnya ini lebih mengembang ya sayang ya jangan goreng donat itu harus berhimpit-himpitan maksud saya ya sorry nah ini kita tunggu coklat dulu baru dibolak-balik jangan goreng donat kayak cucur ya disiram air disiram air itu gak boleh ya nanti donatnya berminyak jadi supaya donatnya nyadarinya kita menggoreng donat pakai api sedang cenderung apinya kecil seperti itu dan jangan dibolak-balik ya sekali aja dibalik oke kita tunggu dulu ya tunggu dulu coklat baru dibalik nah ini baru dibalik ya ini donatnya jadi jumbo ini donatnya dibalik oke ini lebih besar ya reksurnya ya jadi ini jadi ini ditunggu mateng setelah mateng baru kita angkat dan donat jangan ditumpuk-tumpuk setelah mateng jangan ditumpuk-tumpuk ini kita harus pakai ini rak pendingin seperti ini ya jaring pendingin seperti ini ya biar donatnya ini tidak kempes tidak berminyak jadi kalian harus pakai rak pendingin seperti ini oke ini donatnya sudah mateng seperti ini contohnya ya donatnya seperti roti ini 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 resepnya segera tayang lagi nanti di channel youtube aku ditunggu minggu depan jika tidak sibuk minggu ini saya tayangkan ini seperti roti ya jadi jangan dibolak-balik cantik banget rotinya eh rotinya donatnya ini cantik banget ya nah setelah keluar dari wajan ya ini langsung kita taruh di rak pendingin jangan ditumpuk-tumpuk seperti ini ya nanti donatnya kempes dimana-mana donat kalau misalnya ditumpuk-tumpuk ya pasti kempes ini saya boreng lagi ini ini biasanya donatnya bergelembung karena raginya tidak cocok jadi ada ragi yang yang bagus yang dikhususkan untuk bikin donat ya seperti ragi okedo moripan itu bagus bikin donat tapi kalau misalnya ragi yang saya pakai tadi angel yang mereknya itu pasti banyak ini apa ini gelembung-gelembungnya nih kalau misalnya ada gelembung ini tinggal kita tusuk aja jangan sampai tidak ditusuk nanti ini bisa masuk minyaknya ya kita balik sorry agak bosong tinggal dibalik seperti ini ya goreng donat oke ini ditunggu cokelat lagi baru saya balik jangan dibolak-balik oke donatnya sudah saya goreng semua sekarang saya mau review ke kalian gimana rasanya dan teksturnya seperti apa donatnya bentuknya seperti apa setelah digoreng seperti ini jadi donatnya ini ada ringnya bicincin donatnya ini tidak berminyak ya walaupun saya goreng pakai minyak tidak berminyak oke ada ringnya cantik banget dan ini empuk nih empuk banget donatnya nih tidak keras walaupun ini bermalam ya dua hari donatnya ini tetap empuk tidak keras dan tidak kering ya asalkan kita kemas di dalam plastik jadi kalau kita bikin roti donat sekali jenis seperti roti-rotian atau perbulu-buluan kue itu kita harus kemas di dalam plastik atau kita simpan di dalam tapware yang ada penutupnya supaya rotinya ini bisa bertahan ya sampai beberapa hari kemudian seperti itu nah ini saya sudah beri taburan gula donat ya ini saya mau review ke kalian donat yang saya bikin hari ini ini donatnya saya jual ya jadi semua resep yang saya bagikan itu resep yang saya jual maksudnya roti yang saya jual seperti itu donat yang saya jual yang saya bagikan resepnya oke kita lihat ya teksturnya nih lembut banget nih lembut banget ya seperti roti ini teksturnya empuk kayak hmm donatnya empuk lembut dan pastinya rasanya enak banget hmm hmm ya ini donatnya resep resep donat yang saya jual ini segera saya akan tayangkan di channel youtube saya lagi ya jadi saya banyak sekali resep donat roti terus resep bapau itu banyak macam-macam resepnya dan pelembutnya juga beda-beda saya bikin seperti itu oke ini enak banget hmm ini jualan aku biasanya tuh jadi setiap hari itu saya bikin roti dan alhamdulillah rotinya habis tidak pernah bermalam sampai berhari-hari paling lama itu dua hari ya besok sudah habis kalau misalnya tidak habis ya rotinya saya diskon pasti habis dibeli orang apalagi saya jualan di kompleks saya harus jaga kualitas roti ya karena yang belanja kan setiap hari orangnya sama walaupun tidak sama ada yang lewat pasti mereka sehingga beli akhirnya jadi langgananku karena dia merasa roti yang aku bikin ya kue yang aku bikin itu rasanya enak oke ini ada nanti aja oke sampai disini dulu ya sayangnya aku masih sibuk ini ada pesanan aku harus selesaikan jadi setiap hari ini ada pesanan di toko roti aku ya walaupun toko nya kecil tapi alhamdulillah setiap hari ada pesanan yang yang datang ya orang pesan seperti itu oke sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye